PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Permisi Pak Joko Iya deh Ini sudah siang Pak Kan ada janjian Sama Pak Alek Bukannya besok ya Sekarang Pak Joko Waduh Bener dah Sekarang itu Aku harus Tanda tangan Pra kontra Sama Alek Ya udah Ini pegang Kita itu Sangat butuh bantuan Dari temen aku itu Alek Soalnya Pak Dia itu orangnya pinter Dalam bidang bisnis Oh iya Pak Oh iya Disini Aku cuma punya karyawan kamu Dan Aku harap Kamu itu Bisa diajak kerjasama Soalnya apa Bisnis Aku ini Baru merintis Iya Pak Joko Saya akan Setia sama Pak Joko Dalam hal pekerjaan Ya udah Untuk awal Kita kan Mau bisnis Skincare Nah kita itu Sangat butuh Biaya yang Sangat banyak Yaudah aku Matiin laptop dulu ya Iya Pak Untuk kesana Kita naik apa ya Pak Aku ini kan Pebisnis Baru mulai dah Jadi Belum Sukses juga Gimana Kalau Kita berdua Naik motor aja Oh iya Sudah gak apa-apa Yaudah yuk Kita jalan Mas Joko Iya Dan Oh iya Alek mana Ada di atas mas Kok dipanggilin mas Boleh Gini Aku itu ada kepentingan Sama dia Dan udah janjian Dari Minggu lalu Yaudah mas Saya mau panggilin Besalik dulu Oh Ya silahkan Ya Wah Rumahnya besar banget ya Pak Iya deh Taman aku ini Adalah Pebisnis Yang handal Makanya Dia itu Punya banyak mobil Terus Rumahnya ini juga Baru bangun Dan kabarnya disini Dan kabarnya disini akan dijadikan Pabrik Oh ini Iya tapi Gak tau pabrik apa Keren banget ya Berarti uangnya banyak banget ya Pak Joko Iya Dan bisnisnya juga Dimana-mana Gak salah Pak Joko Hingga temen kayak Pak Alek Iya Aku itu udah lama Berteman baik Sama Alek Dan Baru sekarang ini Minta bantuan dia Untuk Memulai Bisnis baru aku Semoga saja Lancar ya Pak Joko Amin Permisi bos Iya dan Ada apa Tadi kamu Sudah Aku Kasih tugas kamu Kenapa balik lagi Iya bos Di bawah ada mas Joko Katanya Ada kepentingan Sama bos Alek Oh si Joko Sudah datang Iya bos Yaudah kalau gitu Kita turun yuk Iya bos Ternyata Kamu Datang juga Joko Oh iya Alek Bagaimana Kamu melihat Rumah aku Besar banget kan Gede Oh ya Alek Rumah kamu ini Gede banget Kalau boleh tahu Ini Habis berapa ya Kamu jangan tanya Habis berapa Joko Pasti Habisnya itu Ber MM Bukan beratus-ratus juta Aku kan ini Pengusaha Besar Ternama Ya Temen aku Alek ini Patut dicontoh Pekerja keras Iya keren banget pak Oh ya BTW Cepet nikah Alek Biar Hidup kamu itu Ada yang nemenin Jangan Bisnis terus Eh Joko Aku sekarang lagi Menikmati Proses usahaku ini Yang lagi Booming Yang lagi Meledak Jadinya Untuk masalah Asmara atau Percintaan aku Skip dulu lah Oh iya Kamu itu ada Kepentingan apa sih Untuk ketemu sama aku Gimana sih Alek Kamu itu lupa Dengan janji kita Kan dulu kita Pernah Ketemu Di cafe Terus aku ngomong Kalau aku ini Butuh bantuan dari kamu Untuk membangun Bisnis Skincare Nyatanya Nyali kamu itu Besar juga ya Untuk Masuk di dunia Usaha Dunia bisnis Ya Gimana ya Bisnis itu Harus berani Alek Soal Untung Atau rugi Itu urusan Belakangan Yang penting Kita tahu Bagaimana Cara Mengelolahnya Buktinya saja Kamu sekarang Lagi kesusahan Perlu bantuan aku Ya Masa kamu Gak mau bantuin aku Alek Kalau mau Ngebantu sih Mau-mau aja Joko Iya Ini Alek Nih Lihat aja Sesuai Perjanjian Yang kamu mau Kamu itu Mau Keuntungan Empat puluh persen Dari Bisnis ini Kalau sekarang Gak bisa Joko Bukan empat puluh persen Lagi Karena sekarang Alek pulau Ini sudah terkenal Terus Usahanya Dimana-mana Jadi Kamu Kerjasama dengan Alek Pasti langsung Meledak juga Usaha kamu Lah Terus Gimana Alek Ya Kalau bisa Lima puluh lima puluh Joko Itu pun Kalau kamu mau Ya udah Gak masalah Alek Oh iya Aku ini Udah menghabiskan Uang 200 juta Untuk Pengiklanan Terus Sewa model Dan lain-lain juga Dan Minggu depan ini Adalah Launching Dari skincare aku ini Jadi Aku juga butuh Dana Alek Sebesar Satu miliar Boleh-boleh Nanti Aku pasti Pasarkan Usahamu itu Joko Biar Lebih terkenal Tapi ingat Kamu sekarang Lagi berbisnis Dengan Seseorang yang terkenal Alek pulau Pengusaha Besar Baik Alek Dan Untuk uang Yang satu miliar Gimana Kamu sanggup Atau enggak Mendanai Usaha aku ini Cuma satu miliar Joko Eh Joko Satu miliar itu Kecil Untuk Alek Alhamdulillah Berarti Kamu sanggup Alek Ya iyalah Apa Tidak bisa Mengajukan yang Lebih besar lagi Kamu Udah aku rasa itu Cukup Alek Untuk selanjutnya Kamu itu bisa Tanda tangan Disini Sebagai Surat perjanjian Bisnis kita Sudah Tunggu disini Biar aku Ambil berbualin dulu Dan Teman si Joko Siap bos Semoga aja Bisa lancar ya pak Amin deh Dan teman aku Ini Juga sanggup Mendanai semuanya Iya pak Kenapa enggak Minta lagi Baruskan Ditawarin Lebih besar Udah deh Nggak usah tamak Dari hal kecil dulu Iya pak Siap Oh iya Sekarang Jam berapa Jam setengah Dua belas pak Udah deh Sekarang itu Udah Waktunya Sholat Gimana Kalau kita Sholat dulu Oh iya pak Dan Iya mas Joko Bilang sama Alek Kalau tanyain aku Jawab aja Masih sholat Siap mas Joko Ini mas sholat kan Iya mas Joko Mas sholat Aku Nampang dulu ya Iya mas Joko Yaudah Yaudah Iya pak Ikut Udah Ilyas selamat menikmati Allah iya bos kenapa kamu kesini bukannya tadi aku sudah bilang kalau kamu itu temenin Joko disana mas Joko lagi sholat bos apa lagi sholat iya bos padahal tadi kan aku sudah bilang tunggu sebentar kenapa mengerjakan yang lain ya gak tau bos kamu juga serunya kamu tahan dulu kamu itu tau pak Alek ini banyak pekerjaan gak punya banyak waktu ya gak tau aku bos eh kamu tau kan Joko itu cuma mau numpang disini cuma mau numpang namanya pak Alek kenapa jadi seperti ini ini namanya pak Alek yang butuh Joko bukan Joko yang butuh pak Alek ya maaf bos kamu kan juga sudah tau tadi pak Alek sudah bilang kalau sebentar lagi pak Alek ada tamu dan bakalan pergi dari sini iya bos kalau seperti ini pak Alek disuruh nunggu disuruh nunggu Joko mau sampai kapan semuanya pada beres pak Alek ini banyak pekerjaannya jani iya bos saya salah bos minta maaf bos yaudah sekarang sampaikan sama Joko kerjasama ini batal gagal total dan kamu sampaikan dengan suara yang lantang biar Joko itu sadar dan si Joko itu sudah tidak menghargai pak Alek disini pak Alek itu mau ngebantu seikhlasnya sama Joko kamu tau pak Alek itu siapa iya bos dan lagian pak Alek ini masih belum tata tangan jadinya kerjasamanya batal iya bos cepet berisi bos mas Dhani iya mas Joko ternyata mas Dhani disini barusan aku nyariin mas Dhani gini mas Joko katanya bos Alek kerjasamanya gagal apa? gagal? iya mas Joko kok bisa? karena katanya bos Alek mas Joko itu tidak menghargai waktu bos Alek kan kita udah pamit sama mas Dhani kalau mau sholat gak menghargai gimana sih mas Joko tadi kita berdua udah datang tepat waktu dan minta izin 15 menit untuk sholat terus salahnya dimana? saya juga gak paham juga mas Joko itu sudah keputusan bos Alek oh iya gini kalau boleh aku mau ketemu sama Alek sebentar gak bisa mas Joko tadi bos Alek udah gak mau nemuin mas Joko lagi waduh dia berarti benar kerjasamanya udah di cancel sama Alek yaudah kalau gitu mas Dhani maaf ya kalau saya ada kesalahan iya mas Joko kalau gitu kita berdua mau pergi dulu iya mas Joko permisi mas Dhani iya mbak deh yaudah yuk deh kita pergi aja Alek itu gak mungkin nemui kita bener pak yaudah permisi pak iya dah gini saya ditagi uang launching bisnis pak joko mulai dari bayar model terus uang makan dan lain-lain iya dah aku itu mulai tadi bingung dengan masalah ini alek tiba-tiba batalin kerjasama dengan aku dan sekarang aku udah tau kalau sekarang ini adalah hari terakhir pembayaran semuanya mulai dari uang model, uang konsumsi dan juga uang produksi kalau boleh aku mau janji sampai hari Jumat kamu bilang aja hari Jumat pak joko mau bayar semuanya sekarang masih usaha gitu tapi aku bapak yakin bisa membayar semuanya bentar lagi aku akan menemui alek lagi deh untuk minta maaf ya semoga aja alek itu berubah pikiran tapi kan pak alek juga sudah gak mau bertemu sama pak joko aku bakal usaha deh kamu tenang aja barusan aku udah we ada nih katanya alek ada di kantor deket-deket sini untuk ngurusi bisnisnya oh ya sudah kalau begitu pak saya gak bisa dapetin ya soalnya masih banyak pekerjaan ya udah gak apa-apa deh aku jalan sendiri dan aku juga mau jalan kaki kok ya sudah pak hati-hati kalau gitu aku pergi dulu ya titip kantor bentar siap pak eh alek alek nah kebetulan nih aku ketemu kamu disini emangnya mau ngapain lagi gini alek aku itu sangat butuh bantuan dari kamu alek aku mohon kamu itu bersedia untuk mendanai bisnis aku ini eh joko sebenarnya aku melihat wajah kamu sudah muak joko apalagi kamu sekarang memohon lagi untuk aku ngebantu kamu aku tau kok kamu itu orang penting jadi kamu itu tidak memiliki banyak waktu buat aku tapi aku mohon alek aku ini temen kamu yang dulu selalu setia sama kamu eh joko tempoh hari aku kan sudah bilang melalui dani kamu jangan pernah nemuin aku lagi maaf alek aku itu terlalu memaksakan diri untuk ketemu kamu tapi mau gimana lagi ini jalan satu-satunya untuk bisnis aku alek kalau gak gini caranya bisnis aku malah gagal kamu bisa-bisanya ngomong seperti itu kita boleh jadi teman tapi cara kamu itu jangan seperti itu aku sekarang bukan teman kamu yang dulu aku sekarang alek seorang pengusaha besar kamu kamu jangan gitu dong alek jangan merubah sikap diri kamu itu hanya karena kamu sekarang menjadi orang kaya seharusnya kamu itu tetap menjadi alek yang dulu eh sebenarnya yang gak tau diri itu kamu ya udah untung aku mau bantu tapi kamu nya gak mau menghargai waktu aku kamu itu cocoknya jadi kuli bangunan jadi pembantu jadi apalah buruk serabutan sok-sokan mau jadi pebisnis tapi kamu gak pernah tepat waktu ya alek aku minta maaf aku mohon bantuin aku alek udah joko kemarin itu kesempatan terakhir kamu masih banyak tuh disana orang yang ingin bekerja sama dengan alek pulau loh untuk membangun sebuah bisnis yang besar kamu dikasih kesempatan malah seperti itu menyianyikan waktu alek pulau loh saja ya sudah kamu minta tolong sama pengusaha lain aja masih banyak di luar sana ya tapi gak ada yang mau alek semua ngeremehin bisnis aku katanya bisnis aku terlalu receh dan keuntungannya juga kecil nah itu kamu tau sebenarnya aku juga males sama kamu tapi berhubung aku mengambil kamu itu teman aku mau ngebantu kamu ya sebenarnya sangat males lah bekerja sama dengan pengusaha yang punya penghasilan kecil seperti kamu ini yaudah sekarang aku gak punya banyak waktu aku mau makan siang jangan pernah temuin aku lagi jok alek alek ya Tuhan semoga aja aku segera mendapatkan jalan keluar agar bisnis aku ini tetap berjalan gak nyangka banget ternyata alik berubah kenapa lagi ini motor kok bisa macet sih gak tau orang lapar apa aduh ternyata bensinnya yang habis gimana ya beli bensin kok kayaknya teman ini masih sepi mana perut aku lapar banget lagi kalau aku dorong motor ini malah nantinya tambah lapar terus gimana nih aku juga bingung malah gak ada orang yang lewat sama sekali harus minta tolong ke siapa aku ini ya Allah hapes banget hari ini coba aja deket kek yang jualan nasi ataupun tempat jualan minuman haus lapar ini sudah sama-sama ada di dalam perut nih atau aku telepon anak-anak tapi kayaknya anak-anak juga sih ibu eh mas 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 iya ada pos masnya orang asli sini ya bukan mas tapi kalau daerah sini saya hampir banyak yang tau oh gitu jadi gini mas saya itu kelaparan belum makan dari tadi dan juga belum minum kebetulan motor saya ini bensinya habis jadi saya bingung nih harus mau kemana kalau saya dorong motor ini nanti saya bisa tambah kelaparan dan juga kehausan dan juga bisa pingsan di jalan waduh masnya ini berarti cari kiosk bensin kalau daerah sini ada mas tapi tempatnya masuk gang ya saya rasa masnya ini bisa kebingungan kalau jalan sendiri ada tempatnya yang mudah dicari yaitu di pinggir jalan sana tapi dari sini itu tiga kilo waduh masnya bisa bantuin saya enggak saya benar-benar minta tolong mas saya benar-benar kehabisan tenaga yaudah kalau gitu mas ini tunggu disini sebentar saya mau beli bensin dulu yang benar mas ya yaudah mas saya tunggu disini untung aja masih ada orang baik semoga aja mas itu benar-benar bantuin aku entar takutnya malah ditinggal kabur ini mas bensinnya waduh jadi masnya bener ngebantu aku nih iya makasih banyak ya mas iya sama-sama maaf banget ya mas ngerepotin masnya sampai jalan jauh enggak apa-apa mas saya ini udah biasa jalan jauh iya mas ini mas sudah terus ini uang bensinnya eh enggak usah mas saya udah bayarin kok barusan yang benar mas udah enggak apa-apa lagi ya cuma 15 ribu mas yang terpenting sekarang mas itu langsung pergi dari tempat ini terus cari makan eh iya ya mas sebelumnya saya makasih banyak mas masnya sudah baik banget ngebantuin saya masnya sebenarnya orang mana sih saya itu orang kampung sebelah mas dan datang ke kampung ini untuk menemui teman saya ngajak kerjasama eh ternyata ditolak oh jadi gitu ceritanya mas iya yaudah gini aja mas ini kartu nama saya mas barangkali masnya butuh pekerjaan ataupun apa mas bisa datengin saya ke rumah siapa tahu saya bisa bantu masnya oh iya siap mas wahyu iya bener saya wahyu mas kenalin nama saya joko oh iya mas joko yaudah kalau gitu mas wahyu saya mau pergi dulu soalnya saya masih cari bantuan seseorang yang bisa ngebantu bisnis bisnis saya ini soalnya kalau bisnis saya gak berjalan saya bisa rugi 200 juta ya sudah mas mas joko itu tanpa lama-lama mikir langsung aja datang ke rumah insyaallah yaudah kalau gitu saya mau pergi dulu ya mas assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah ternyata mas joko itu bener-bener orang baik dia mau ngebantuin aku disaat aku kesusahan kok sampai nyusul kesini sih kenapa gak tunggu di kantor pak saya sudah ditagi lagi pak oh uang yang kemarin iya uang yang kemarin dua hari lagi acaranya mau dimulai waduh aku bingung deh aku harus dapet uang dari mana terus aku juga ditagi uang sama mertua kemarin kemarin uang modal sebesar 200 juta itu aku pinjem sama mertua terus gadaikan BPKB mobil mertua aku kalau sampai bisnis ini gak berjalan bukannya untung malah buntung terus yang katanya pak joko mau ketemu pak alek gimana hasilnya pak hasilnya nihil eh tunggu dulu ngomong soal alek aku jadi inget seseorang deh namanya mes wahyu terus dia ninggalkan kartu nama katanya kalau aku butuh bantuan bisa dateng saja ke rumah dia wah ide bagus tuh pak kenapa aku sampai lupa ya gara-gara kemarin aku terlalu sibuk cari bantuan ke pengusaha lain sampai-sampai aku ngelupain mes wahyu gimana kalau pak joko sekarang juga temui pak wahyu soalnya udah dua hari lagi loh pak boleh deh tapi kita naik ojek aja ya soalnya motor aku udah digadaikan ya sudah gak apa-apa pak semoga aja ini bisa ngebantu bisnis aku ini bantuan terakhir dan harapan terakhir juga semoga aja mas wahyu bersedia semoga aja pak yaudah yuk kita jalan iya pak permisi pak dokter mas Alek lagi santai iya nih baru aja selesai mandiin mobil pribadi soalnya pekerjanya lagi sakit gimana gimana silahkan duduk permisi pak iya mas Alek jadi seperti ini pak dokter seperti kejadian sebelumnya saya ingin berbicara penting sama pak dokter iya langsung aja ngomong sebenarnya saya sedikit sungkan sama pak dokter sampai saya sedikit gugup mau berbicara dengan pak dokter udah mas Alek mas Alek ngomong aja langsung siapa tahu saya bisa jawabkan jadi seperti ini pak dokter pak dokter kan tahu saya itu sekarang seorang pengusaha jadi sedikit banyak saya memerlukan dana untuk mengembangkan usaha saya pak dokter dan kebetulan untuk saat ini saya menekuni usaha baru dalam dunia perumahan nah jadi saya ingin pak dokter membantu saya dalam membangun perumahan ini pak dokter pak dokter paham kan iya Alek pak dokter paham kalau kamu itu sedang butuh dana emang kamu butuh dana berapa ya tidak terlalu banyak pak dokter mungkin cuma sekitar 10 M saja oh 10 M kalau masalah uang saya itu ada cuma kayaknya kalau masalah bisnis di bidang perumahan ini saya gak tertarik mas Alek pak dokter tidak tertariknya di segi apanya tuh pendapatan terus mungkin pak dokter takut rugi gitu pak dokter itu tetang saja pak dokter kalau menjalani bisnis dengan Alek pasti semuanya beres pasti berhasil dan pak dokter tenang saja pak dokter akan mendapatkan keuntungan 3 kali lipat dari pak dokter itu menyumbangkan atau memberikan dana kepada Alek yang benar kapan Alek pernah membohongi pak dokter seperti yang tahun lalu pak dokter mendapatkan keuntungan dari Alek berapa pak iya iya saya itu paham yaudah deal jadi pak dokter tertarik ya kalau omongan kamu bisa dipercaya ya bisnis kita deal deal aja alhamdulillah terima kasih pak dokter terima kasih terima kasih sama sama mas Alek oh iya pak bener disini rumahnya iya bener dia itu dia orangnya dia eh tapi pak kok ada pak Alek sih iya yaudah pak kita pulang aja yuk jangan dia soalnya ini adalah tempat terakhir lagian urusan kita itu sama mas Wahyu bukan sama Alek itu yaudah yuk yaudah assalamualaikum mas Wahyu mas Joko gimana mas Joko sehat alhamdulillah sehat mas Wahyu alhamdulillah maaf mas Wahyu saya baru bisa datang hari ini untuk menemui mas Wahyu soalnya mulai kemarin kemarin saya sibuk mencari bantuan ke pengusaha lain eh gak apa-apa mas Joko gak masalah mas Joko kapanpun mau datang ke rumah saya saya tetap senang sekali didatangi mas Joko eh pak dokter ngapain juga ngundang pengusaha miskin seperti dia mending ngundang Alek saja pak dokter kan Alek pengusaha terkenal eh mas Alek kamu itu ngomongnya kok seperti itu iya pak dokter dia ini udah bikin kecewa saya pak udah Alek gak usah bahas lagian kamu kan udah menolak aku untuk jadi partner bisnis kamu jadi kalian berdua ini sudah seling kenal iya pak dokter kita berdua memang berteman tapi untuk saat ini tidak pak dokter ya sudah gini aja mas Alek kamu diem dulu sebentar oh iya mas Joko mas Joko datang ke rumah saya ada kepentingan apa gini mas Wahyu saya itu baru memulai bisnis skincare dan saya sudah mengeluarkan uang 200 juta nah kalau bisnis saya gak berjalan saya malah rugi besar bukannya untung malah buntung terus dua hari lagi itu launching bisnis saya dan saya itu butuh modal untuk semuanya kalau boleh saya minta bantuan mas Wahyu untuk memodali usaha saya ini bagus mas Joko kalau masalah skincare itu sangat bagus dari dulu saya itu memang mencari partner kerja yang bergelimang di bisnis skincare ini jadi mas Joko itu butuh dana berapa saya butuh dana 1 miliar saja mas Wahyu apa hanya 1 miliar iya soalnya kan saya memulai bisnis ini dari kecil dulu kalau saya langsung memulai bisnisnya terlalu besar takutnya malah rugi udah tenang aja mas Joko biar nanti saya yang bantu handle alhamdulillah makasih ya mas Wahyu makasih iya sama-sama mas Joko dan kebetulan ini saya bawa dea orang kepercayaan di bisnis saya ini dan saya cuma punya satu karyawan dea ini nah nanti mas Joko itu bisa terus sendiri cari aja karyawan yang banyak untuk masalah dana itu gampang eh tunggu dulu pak dokter tidak bisa pak dokter kan sudah menjalankan kerjasama dengan Alek pak jadi pak dokter jangan mencabang gini dong jangan ambil kerjasama yang lain ya tapi kan saya pribadi masih belum tanda tangan ya kan apalagi bisnis yang ditawarin mas Joko ini adalah skin care jadi saya sangat tertarik nih sama bisnis skin care ini soalnya pendapatannya itu setiap hari sedangkan kalau perumahan itu masih tiap bulan gak bisa gitu dong dokter Wayu tadi kan juga deal mau kerjasama dengan Alek jadi gini dulu mas Alek antri dulu nah untuk bisnis yang perumahan ini saya batalin ya apa dia batalin iya saya batalin jadi saya mau ambil bisnis yang dari mas Joko ini dulu karena saya bener-bener mementingkan bisnis ini eh dokter Wayu keuntungannya berlipat-lipat denda iya tapi itu kan belum pasti mas Alek pak dokter udah bener-bener bikin saya kecewa pak yaudah kalau memang pak dokter tidak mau bekerjasama dengan Alek ya sudah saya akan ingat-ingat betul kejadian hari ini iya mas iya mas mas Alek itu benar-benar keras kepala ya dateng gak diundang pulang gak disuruh pergi ya begitulah Alek mas Wahyu selalu mementingkan kepentingan sendiri sekali lagi saya makasih mas Wahyu udah berbaik hati bantui bisnis saya ini soalnya apa ini adalah hari terakhir iya mas Joko sama-sama mas Joko itu juga orang baik tembok hari udah nolongin saya waktu saya kesusahan jadi sekarang mungkin ini waktunya saya balas budi ke mas Joko yaudah Mas Wahyu perihal masalah uangnya bisa langsung transfer sama Dea soalnya dia yang menghandle semuanya tenang abis ini saya pasti bakalan langsung transfer ya sudah mbak tolong dicatat nomor HPnya ya disini oh iya atas nama Dea pak ya sudah kalau gitu saya pamit pergi dulu mas Wahyu kebetulan kesini saya naik naik ojek dan tukang ojeknya nungguin disana iya iya mas Joko permisi iya mbak kebetulan jok iya iya jok yang enak yang dikasih dikasih yang 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 dikasih Terima kasih.